Pendekar Bayangan Sektan Jilid 29. Ketika Sembi Yau Cisin mendengar orang yang dihadapannya bukan lain adalah manusia yang diperintahkan medali Tiamu Lengping untuk dibunuh wajahnya yang kering dan berkeriput mulai terlintas hawa membunuh. Ia tertawa dingin, mendadak lima jarinya dipentangkan lebar-lebar lalu melancarkan cengkeraman ke depan. Hanya di dalam sekejap metu saja ia sudah melancarkan 18 kali serangan cengkeraman maut ke arah gadis tersebut. Dengan tenaga dalamnya yang amat sempurna, seketika itu juga seluruh angkasa dipenuhi dengan kelebatan bayangan jari serta angin puklan telapak yang menderu-deruhannya di dalam sejurus saja tubuh Motan Hang sudah terkurung di dalam lautan pukulan. Sejak Motan Hang mendapatkan pelajaran ilmu silat untuk kedua kalinya dari Ui Liong Chi kepandainya pada saat ini boleh dikata sudah memperoleh kemajuan yang amat pesat apalagi seluruh isi dari kitab pusat kasihan Tok Teo Oliok hampir dipahami olehnya. Tampak ia menggetarkan suara pedang untuk menyambut datangnya serangan tersebut cuma sayang pengalamannya sangat cetek sehingga kena direbut posisi yang baik. Banyak jurus-jurus lihai jadi tak berhasil dipergunakan keluar. Sekalipun serangan dari Sembiyau Chi Sin Dasyat, ia pun tak berhasil mendapatkan lowongan untuk menetar pihak musuh, oleh karena itu walaupun ia berturut-turut ia. Melancarkan 5, 16 jurus serangan masih belum berhasil juga mengapa-apakan gadis tersebut. Sembiyau Chi Sin dengan kedudukannya sebagai pelindung hukum isana keburang emas ternyata tidak berhasil meringkus seorang gadis pun juga hal ini membuat sifat buasnya timbul kembali di tengah suara bentakan yang keras. Permainkan telapaknya segera berubah di tengah dasiran angin pukulan yang menggelegar seluruh bayangan telah dipenuhi dengan bayangan telapak tangannya. Motan Hong yang sedang melawan datangnya angin pukulan dasyat dengan sekuat tenaga, mendadak merasa tenaga tekanan semakin lama semakin berat bagaikan tindihan gunung taisan, haibnya jadi sangat cemas, seluruh tenaga luakangnya dengan cepat disalurkan ke tubuh pedang sehingga memaksa kalangan sinar pedang semakin meluas. Tetapi sayang gadis ini belum mempunyai pengalaman yang luas ditambah pula tenaga dalamnya masih kalah setindak dari si orang tua itu lama kelamaan ia berhasil dipaksa berada di bawah angin. Waktu itulah si Pek Ihalo Osat lagi merasa tidak senang, melihat Motan Hong kena terdesak ia segera tumpahkan seluruh hawa amarahnya kepada pihak musuh. Tubuhnya dengan cepat menerjang masuk ke dalam kalangan sedang telapak tangannya dengan hebat memainkan ilmu suyai oh penghun sem tiap sih mendesak ke pihak musuh. Kepandaian silat yang dimiliki gadis ini tidak berada di bawah kepandaian si penjaga selaksali huhong, dengan ikut sertanya dia terjunkan diri ke dalam kalangan pertempuran maka situasi pun segera berubah. Tampak deruman angin dingin menyambar tiada hentinya bayangan telapak menyelaukan mata, laksana gulungan ombak di tengah samudera dengan tiada putusnya menerjang tubuh orang tua itu. Kendati tenaga dalam yang dimiliki Sam Biao Chi Sin amat sempurna tidak urung pada saat ini kena desak juga sehingga mundur tiga langkah ke belakang. Semua Motan Hong tidak lebih hanya kalah merebut posisi yang baik saja, kini setelah tekanan pada tubuhnya berkurang pedang di tangannya dengan menumbulkan cahaya kehijau-hijauan serta desiran hawa pedang yang mengerikan balik menggulung ke arah pihak musuh. Sereet, sereet hanya di dalam sekejap metu saja ia sudah melancarkan sembilan serangan gencar. Dengan kejadian ini Sam Biao Chi Sin yang mempunyai kepandayan tinggi kena dibuat kalang kabut serta kebuakan sendiri, kembali tubuhnya kena didesak mundur lima, enam langkah ke belakang si perempuan cantik Wu Meijien yang melihat Motan Hong serta Pek Ihalo Oset berhasil menahan. Dan Sam Biao Chi Sin melihat pula keadaan Tan Kya Beng semakin payah hatinya jadi cemas. Mendadak ia menggendong tubuh pemuda itu ke atas punggung, setelah menggenggam pasir beracun dengan gesit ia melesat dan menerjang keluar dari hutan. Sejak munculnya Sam Biao Chi Sin di sana, Bok Tian Hang suami istri terus-menerus mengatur pernafasan tidak. Berbicara kini sudah melihat suatu kesempatan yang baik untuk melarikan diri telah tiba dan Wu Meijien bergerak untuk berlalu dari sana. Mereka pun segera menguntil dari belakang. Beberapa orang itu baru saja tiba di hutan, mendadak terdengar bentakan keras bergema memenuhi angkasa disusul munculnya sekelompok manusia. Oh, hao, ho, ingin melarikan diri bentak orang-orang itu keras. Tak begitu mudah kawan, ayo cepat kembali. Sereet-sereet berpuluh-puluh gulung angin pukulan dengan hebatnya di babat ke depan. Dengan lincah si perempuan cantik Wu Meijien menyikir ke samping di antara ayunan tangannya pasir beracun Ciet Cai Sikut Sinsah sudah disebar ke arah depan. Di tengah menggulungnya selapis kabut berwarna-warni, suara jeritan ngeri bergema saling susul-menyusul, berpuluh-puluh orang sambil menjerit-jerit pada roboh ke atas tanah. Bok Tian Hang membentak keras tangan tunggalnya di ayun ke depan mengirim satu pukulan pencar ke depan. Bersamaan dengan menggulungnya angin pukulan tubuhnya pun ikut menerjang ke depan serasang suami istri itu adalah jagoan nomor wahid dari bulim, sekalipun berada dalam keadaan luka parah tenaganya berkurang tetapi pukulan yang dilancarkan dengan sepenuh tenaga ini benar-benar luar biasa sekali. Kontan saja terbukalah lubang kelemahan yang besar, mengambil kesempatan ini kedua orang itu buru-buru. Melarikan diri keluar dari hutan di susul wu meijin dari belakang. Dia yang takut orang-orang isana kebuang emas kembali mengadakan pengejaran, setelah berhasil meloloskan diri sekali lagi menghamburkan pasir beracunnya ke belakang setelah itu tubuhnya melesat menjauh. Terang-terangan Sam Biao Chi Xin dapat melihatkan Kia Beng sekalian melarikan diri dari tempat itu tetapi dirinya kena terhalang oleh serangan-serangan gencar kedua orang gadis tersebut jadi tak bisa berkutik. Pertempuran antara Hao Tian Put Tiao dengan Hek Yang Xin serta pertempuran antara Elo O Hu Chu dengan Chi Sah Xin pun pada saat ini sudah kelihatan menang kalahnya. Hao Tian Put Tiao serta Elo O Hu Chu yang selama ini menyerang dengan mengandalkan masing-masing senjatanya tetapi disebabkan dalam pikiran mereka hanya terlintas soal melarikan diri saja, maka selama pertempuran mereka sama sekali tidak mengerahkan seluruh tenaga. Oleh sebab itu setelah mengalami serangan gencar dari kedua orang busu dari suku Biao ini lama-kelamaan mereka kena terdesak pula sehingga berada di bawah angin. Elo O Hu Chu jadi orang licik, ketika dilihatnya Sem Biao Chi Xin yang paling menakutkan kena tertahan oleh Pek Ilosat serta Motan Hang dengan cepat ia menggetarkan pedangnya. Dari posisi bertahan kini berubah jadi kedudukan menyerang. Bagaikan curahan hujan deras sekaligus ia melancarkan delapan serangan dasyat yang membuat seluruh angkasa dipenuhi hawa desiran angin kontan saja membuat si Sah Xin kena terdesak sehingga mundur depa ke belakang. Maksud sesungguhnya dari Elo O Hu Chu memang tidak berada dalam penyerangan, setelah mengirim delapan buah serangan tubuhnya meloncat ke samping sambil membolang-balingkan pedangnya terburu-buru ia melarikan diri ke luar hutan. Taosut tua ini disebut jagoan pedang nomor wahid, sudah tentu kepandainya pun tidak rendah. Kendati pihak isana kebuang emas sudah menyebarkan orang-orangnya di luar hutan tidak urung kena diterobos juga olehnya. Hau Tian Put Tiao sewaktu melihat orang yang ada di kalangan sudah berhasil melarikan diri semua hatinya mulai merasa cemas. Karena pikirannya bercabang inilah pundaknya kena terhantam keras oleh Hek Yang Sin ia mendengus berat, dengan tubuh sempoyongan buru-buru ia mengundurkan diri sejauh tujuh delapan dipa mengambil kesempatan ini pula tanpa peduli lukanya sendiri, ia putar badan dan melarikan diri terbirit-birit dari kalangan pertempuran itu. Hek Yang Sin serta Chi Sa Sin yang kehilangan lawannya semula rada tertegun, tetapi ketika dilihatnya Sembi Yau Chi Sin yang kena digencek oleh kedua orang gadis itu rada kebuakan juga dibuatnya, dengan gusar mereka bersuit nyaring lalu bersama-sama menubruk ke depan. Sejak kecil, Ihalo Oset dibesarkan dalam suasana pertempuran pikirannya selama ini dapat mempertahankan ketenangannya terutama sekali ia tahu kedudukan pada malam ini sangat tidak menguntungkan pihaknya. Tadi ia menyerang mati-matian tidak lebih hanya ingin memberi kesempatan agar Tan Kya Beng bisa melarikan diri. Rada jauh kini setelah melihat kedua orang busu suku Biao yang serang bagaikan pagoda hitam itu mengikuti seratakan dirinya dalam pertempuran dia tidak ingin melanjutkan pertempuran lagi. Hei! Tidak usah bergerak lagi kita pun harus cepat-cepat pergi. Teriaknya kepada Motan Hong keras-keras. Telapaknya memutar dan berturut-turut melancarkan tiga pukulan gencar melesat ke dalam hutan Motan Hong yang selama ini terus-menerus menguatirkan keselamatan dari Tan Kya Beng. Setelah diperingatkan oleh Pek Ihalo Oset pedang panjangnya dengan cepat melancarkan dua babatan dasyat ke arah pihak musuh kemudian tubuhnya mencelat ke tengah udara bersama-sama dengan Ho Xiaowian menerjang keluar dari hutan. Kita balik pada si perempuan cantik dari balik kabut Tsuchu Itai yang menggendong tubuh Tan Kya Beng melakukan perjalanan cepat. Sewaktu melihat di belakang tubuhnya tak ada yang melakukan pengejaran hatinya jadi lega, sedang langkah pun semakin perlahan dan akhirnya berhenti. Perlahan-lahan perempuan itu meletakkan tubuh Tan Kya Beng ke atas tanah. Ketika itu kesadaran Tan Kya Beng sudah puyar mulut luka pada lengan pun pada saat ini sudah mebekas panjang dan berwarna hijau ke hitam-hitaman. Untung saja tenaga dalam yang dimiliki pemuda ini amat sempurna sehingga hawa murni di dalam tubuh tidak sampai buyar dan tetap melindungi denyutan jantungnya. Si perempuan cantik dari balik kabut segera mengadakan pemeriksaan sebentar, akhir dengan kerutkan alisnya rapat-rapat ia termenung hatinya benar-benar merasa amat cemas. Ketika diam-diam dihitungnya ia menemukan sejak terluka oleh gorsan golok beracun hingga kini sudah ada 4-5 jam lamanya. Hal ini menunjukkan pula kalau nyawa pemuda itu tinggal 6-7 jam lagi. Sebenarnya dia adalah seorang yang bersikap angkuh dingin, tawar dan kejam, tetapi entah mengapa terhadap pemuda ini perempuan tersebut sudah menaruh suatu perasaan yang istimewa pikirannya mulai bingung mencari orang yang dapat membebaskan racun ganas itu. Walaupun dalam benaknya ia sudah menemukan banyak orang yang mungkin dapat memunahkan racun itu tetapi tempat tinggal orang-orang itu terlalu jauh, tidak mungkin ia berhasil mengundang orang itu dapat waktu 6-7 jam yang terlalu singkat, apalagi bila usahanya ini gagal bukannya nyawatan kia beng makah ikut lenyap. Waktu lewatnya dengan cepatnya perempuan itu semenjak lama semakin cemas, sehingga akhirnya ia berdiri terkesima di hadapan pemuda tersebut. Pada saat itulah mendadak suara seorang yang dingin dan menyeramkan berkumandang keluar dari belakang tubuhnya. Hei, hei nona kau tidak usah murungkan hati lagi cai hai tanggung bangsat ini pasti akan menemui ajalnya dalam keadaan terperanjat si perempuan cantik dari balik kabut buru-buru memutar seng badan, sedang tangannya dengan sebat menyekal segenggam pasir beracun. Tampaklah seorang pemuda berwajah putih dengan pakaian perlentit dan penuh dengan sifat kecabulan berdiri di belakang tubuhnya sendiri. Kau jangan bicara sembarangan bentaknya nyaring. Perlahan-lahan Kongcu berpakaian perlentit itu maju ke depan, dengan wajah yang tengik dan mengandung napsu jahat. Ujarnya sambil tertawa, aku cuihua Kongcu tidak pernah membiarkan korbanku berhasil meloloskan diri dari sabetan golok tanpa bayangan. Hei, hei, apa kau kira aku bisa menipu dirimu? Mendengar disebutnya nama itu dalam hati wu meijian rada bergerak. Makinya diam-diam, oh oh oh, kiranya bangsa cilik inilah yang turun tangan jahat terhadap adik Beng sedang ia berpikir keras. Kembali cuihua Kongcu bertindak maju dua langkah ke depan bangsa ini sebenarnya apamu tanyanya. Bila manakah suka memenuhi sebuah syaratku, maka Chai Hei akan segera menyerahkan obat pembunah tersebut kepadamu selesai berkata ia segera tertawa terbahak-bahak dengan amat kerasnya. Ah ah ah, kenapa aku begitu bodoh tiba-tiba si perempuan cantik dari balik kabut ini menjadi tersadar kembali. Kalau bangsat ini yang turun tangan mencelakai adik Beng, maka di dalam sakunya pun tentu membawa obat pembunah tersebut, karenanya ia sengaja memperlihatkan paras muka kegirangan bercampur terkejut. Wah ah ah, kalau begitu aku harus mengucapkan banyak terima kasih kepadamu teriaknya keras. Ken adalah adikku. Bila mana kau mau menyerahkan obat pembunah kepadaku, nanti jika sudah tersadar kembali aku tentu akan suruh dia mengucapkan terima kasih kepadamu. Peristiwa yang sudah lalu biar kita anggap selesai saja, ha 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 ha, soal itu sih aku tidak begitu membutuhkan. Aku hanya berharap Nona suka mengawalkan permintaan Cai Hei. Permintaan apa urusan ini sebenarnya sangat gampang sekali. Permintaan dari seorang pria terhadap kau perempuan selamanya cuma ada satu permintaan, Cai Hei ini sudah tentu tak akan meleset dari perbuatan itu. Ha 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 bila Nona mengharapkan nyawa adikmu bisa selamat. Maka permintaan dari diriku yang sangat kecil itu seharusnya kau kabulkan dengan senang hati. Apalagi perbuatan itu akan mendatangkan keuntungan buat Nona bukankah dengan permainan itu kau tidak akan merasa dirugikan bahkan mendatangkan kesenangan penuh kenikmatan ha ha ha. Sejak si perempuan cantik dari balik kabut munculkan dirinya ke dalam dunia persilatan belum pernah ada seorang manusia pun yang berani bersikap begitu kurang ajar terhadap dirinya. Saking gusar bercampur mendongkol, paras mukanya berubah jadi pucat kehijau-hijauan seluruh tubuhnya gemetar sangat keras. Tetapi demi menolong nyawa dari Tan Kiabeng, diam-diam ia menggertak gigi dan dengan sekuat tenaga melawan ha 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 gusar di dalam longga dadanya. Hiiwi, hiiwi, mau berbuat begitu sebenarnya bukan suatu pekerjaan yang sukar katanya kemudian sambil tertawa. Cekikikan Cobakah serahkan dulu obat pembunah itu kepadaku, aku tentu akan mengawalkan permintaanmu itu dari dalam sakunya. Cui Hoa Kongcu lantas mengambil keluar sebuah botol porselen dan diacungkan ke tengah udara. Obat pembunah ini ada di tanganku aku bila menunggu sampai dia tersadar kembali dari pingsannya. Maka permainan kita tentu tak bisa dilangsungkan dengan penuh kenikmatan lebih baik kita selesaikan dulu permainan kita kemudian baru abati racunnya. Bukankah hal itu sangat bagus sekali HMM? Bangsat cilik kau berani mempermainkan aku. Heiwi, memang kau sudah bosan hidup. Diam-diam maki si perempuan cantik dari balik kabut dalam hati. Segera ia tertawa terkekeh-kekeh kembali dengan amat merdu. Hei, 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 sudahlah, aku pasti mengawalkan permintaan itu, tetapi kau harus menyerahkan obat pembunah itu kepadaku loh-oh dengan langkah yang kenik dan mempesonakan ia melangkah maju ke depan. Kematian sudah berada di ambang pintu, Cui Hoa Kongcu masih tidak menyadari akan hal ini. Ini melihat si perempuan cantik dari balik kabut dengan penuh senyuman menyongsong datang ke arahnya, saking gembira dan terpesonanya hampir boleh dikata seluruh tubuhnya terasa jadi lemas. Haa, 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 hal ini sudah tentu teriaknya sambil tertawa terbahak-bahak. Soal itu buat apa dibicarakan lagi haa, belum habis suaranya bergema memenuhi angkasa mendadak segulung angin serangan yang amat tajam. Menubruk datang ke atas wajahnya disusul suatu perasaan sakit yang sangat aneh menusuk ke seluruh tubuhnya. Segenggam pasir beracun Ciet Chai Sikut Sinsah sudah diayunkan, sudah diagunkan si perempuan cantik dari balik kabut ke atas seluruh kepala dan wajahnya. Pasir ini luar biasa beracunnya, apalagi jarak di antara mereka pun sangat dekat sekali. Kendati Cui Hoa Kongcu memiliki kepandaian silat yang sangat sempurna pun sulit baginya untuk menghindarkan dari serangan bokongan tersebut. Terdengar suara jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang memenuhi angkasa tubuhnya tak kuasa lagi rubuh ke atas tanah sedang dari tujuh buah lubang keluar darah kental berwarna hitam pekat, seketika itu juga ia menemui ajalnya. Dengan sangat kegembirannya si perempuan dari balik kabut tertawa terkekeh-kekeh, dengan cepat ia merogoh ke dalam sakunya mengambil keluar sebotol porselen itu kemudian mengeluarkan dua butir pil pemunah tersebut dan menjejalkan ke dalam mulut pemuda itu. Tetapi keadaan dari Tankiya Beng pada saat ini sudah hamat lemah sekali bahkan bernapas pun menjadi persoalan yang sulit apalagi untuk menelan pil pemunah racun itu. Akhirnya dengan perasaan apa boleh buat perempuan itu dong akan kepalanya memperhatikan tempat itu setelah dirasanya di sekitarnya sama sekali. Beli tak nampak bayangan manusia ia mengerahkan hawa murninya dan menempelkan bibirnya dengan bibir pemuda tersebut lalu dengan sekuat tenaga menyemprotkan pil pemunah itu ke dalam. Tenggorokannya sehingga menggelinding masuk ke dalam perut. Dari dalam perutan Tankiya Beng segera terdengarlah suara kerucukan yang amat keras sekali. Melihat kejadian itu si perempuan cantik dari balik kabut jadi sangat gembira, sewaktu ia siap-siap untuk menarik hawa murni dan melakukan penempelan bibirnya dengan bibir pemuda itu untuk kedua kalinya, mendadak. Dari luar hutan berkumandang datang suara tertawa cekik ikan yang sangat merdu membuat perempuan cantik ini saking terperanjatnya seperti terpagut tular dengan cepat meloncat bangun. Pipinya kontan saja baru bah jadi merah pada menahan rasa jengah yang meliputi seluruh perasaannya. Perempuan ini sejak menginjak dewasa dan hingga hidup sampai hari ini belum pernah dia berhimpitan dengan tubuh seorang lelaki manapun. Kali ini disebabkan keadaan yang kepepet dan berbahaya ditambah pula dalam hatinya ia menganggap Tankiya Beng sebagai adiknya sendiri maka tanpa ragu-ragu lagi ia sudah berbuat begitu. Siapa sangka justru perbuatannya itu kena diketahui orang lain, hal ini sudah tentu membuat si perempuan cantik dari balik kabut ini jadi merasa sangat malu. Setelah berkumandangnya suara tertawa tadi dari balik hutan segera muncullah seorang melayang mendekat. Dia bukan lain adalah si pek ihalo oset husiao cian adanya. Pada saat ini gadis tersebut tak ada kesempatan untuk menggoda si perempuan cantik dari balik kabut lagi. Dalam sekali lompatan ia berkelebat ke hadapan Tankiya Beng teriaknya keras, engkoh Beng, engkoh Beng, melihat perbuatannya dari gadis tersebut buru-buru si perempuan cantik dari balik kabut menghalangi perbuatannya. Eeei, jangan berisik dulu baru saja ia makan obat pemunah tidak lama kemudian ia akan sadar dengan sendiri, HMM dari mana kau dapatkan obat pemunah tersebut dengul si pek ihalo oset sambil melirik sekejap ke arahnya dengan pandangan amat dingin. Dari saku bangsa cilik itu jawab si perempuan cantik dari balik kabut sambil menuding mayat Cui Hoa Kongcu yang menggelepak di atas tanah. Pek ihalo oset yang melihat pada pinggangnya masih tergores golok melengkungnya yang berwarna keperak-perakan itu dengan cepat ia lantas menyambar senjata itu dan dicekalnya erat-erat. HMM mengkoh Beng terluka di bawah serangan golok melengkung ini, aku mau suruh dia pun merasakan bacokan golok ini teriaknya. Diiringi suara desiran yang tajam ia membabatkan golok tersebut di atas kaki Cui Hoa Kongcu sehingga terputus ada dua bagian. Sungguh aneh sekali ternyata mulut luka itu dengan cepat berubah jadi hijau ke hitam-hitaman tidak nampak sedikit darah segar pun yang mengalir keluar. HAA bagus sekali kiranya golok melengkung ini mempunyai racun yang begitu ganas, aku harus menyimpan baik-baik untuk digunakan pula untuk menghadapi orang. Orang isana keburang emas di kemudian hari agar mereka pun merasakan siksaan ini teriaknya keras. Sembari berkata ia benar-benar menggantungkan golok melengkung itu pada pinggangnya. Perbuatan ini sebetulnya dilakukan olehnya, tidak lebih cuma bersifat main-main saja, siapa sangka di kemudian hari ternyata sudah mendatangkan banyak kerepotan buat dirinya. Sesudah menyoremkan golok melengkung itu dengan kecepatan bagaikan kilatia putar badan dan memeriksa keadaan dari Tankiya Beng ternyata obat pemunah dari Cui Hoa Kongcu ini benar-benar sangat mujarab. Bekas-bekas hijau ke hitam-hitaman itu perlahan-lahan mulai lenyap tak berbekas sedang pemuda itu pun mulai tersadar kembali. Demikianlah setelah lewat beberapa waktu lamanya mendadak tubuh Tankiya Beng berbolak-balik dua kali kemudian setelah menengus perlahan ia mulai bangun sendiri. Melihat hal tersebut Pek Ihalo Oset jadi kegirangan, dengan cepat ia menubruk maju ke depan sambil berteriak manja. Engkoh Beng engkau tidak mengapa bukan baru saja tubuhnya bergerak, si perempuan cantik dari balik kabut kembali melintangkan tangannya menghalangi. Jangan ganggu dirinya, teriaknya cepat. Seharusnya kau beri waktu buatnya untuk mengatur pernafasan dan memaksa sisa racun tersebut keluar dari dalam tubuh, melihat dirinya kena dihalangi. Pek Ihalo Oset jadi merasa tak senang, bibirnya yang kecil mungil dicibirkan. Sebenarnya ia ada maksud untuk mengumbar hawa amarah tetapi, sewaktu melihat pemuda itu benar-benar duduk bersilah dan memejamkan matanya untuk mengatur pernafasan perkataan yang semula hendak diucapkan jadi tertelah kembali. Kendati begitu dengan gemasnya ia melirik sekejap ke arah si perempuan cantik dari balik kabut. Mume Ijin yang melihat sikap gadis tersebut segera tersenyum, tetapi tak sepatah katapun yang diucapkan. Walaupun dalam hati Pek Ihalo Oset memperlihatkan sikap bermusuhan dengan si perempuan cantik itu tetapi berhubung Tan Kya Beng sedang mengatur pernafasan maka suasana di tengah kalangan pun berubah jadi amat sunyi sekali. Segulung angin gunung bertiup membuat daun serta renting bergoyang serta mengeluarkan suara yang amat berisik. Dari balik kegelapan muncullah berpuluh-puluh bayangan hitam seperti bayangan setan yang sedang bersembunyi. Ditambah pula suara cengkerik serta binatang-binatang kecil lain yang berbunyi sangat berisik membuat suasana semakin seram rasanya. Kedua orang gadis yang ada di sana pada waktu itu boleh dikata merupakan iblis-iblis yang paling ditakuti orang-orang duna persilatan walaupun mereka sudah lama berkelana di dalam dunia persilatan tidak urung hati mereka dibuat terperanjat dan ketakutan juga oleh suasana yang tenang, sunyi dan seram di sekeliling tempat itu. Orang perempuan kadangkala dilukiskan seperti ular serta kebuang berbisa kadangkala pula dilukiskan seperti iblis tetapi sifat mereka kodrat bernyali kecil dan yang mereka takuti pun ada dua macam. Hal ini tidak terkecuali pula terhadap Hau Siaoqian serta Wu Meijian. Pada saat itu Hau Siaoqian merasa tidak sabaran lagi untuk merasakan kengerian di sekeliling tempat itu, ia mendehem perlahan lalu dengan gerakan yang sangat perlahan dan berhati-hati menggesarkan tempat duduknya jauh mendekati ke sisi perempuan cantik dari balik kabut. Walaupun si perempuan cantik dari balik kabut pun merasa rada takut, tetapi dengan usianya yang jauh lebih tua maka keadaannya pun jauh lebih mantap. Kini melihat perbuatan dari gadis tersebut diam-diam dalam hati dia merasa sangat geli. Selagi mereka berdua lagi merasa ketakutan oleh seramnya suasana di sekitar tempat itulah, mendadak tampaklah seorang kakek tua berdandan suku Biao yang kaku bagaikan mayat hidup dengan cepatnya laksana bayangan setan berkelebat keluar dari balik kegelapan. Sepasang tangannya dipentangkan lebar-lebar siap melancarkan serangan ke arah Tantia Beng yang sedang mengatur pernafasannya itu. Asal sekali hantam saja agaknya pemuda tersebut segera akan jatuh ke tangannya. Untung saja, walaupun kedua gadis itu dalam hati merasa ketakutan, tetapi tidak sampai mengendorkan kewaspadaannya terhadap perlindungan kepada pemuda itu. Orang pertama yang melihat kedatangannya ini adalah si Pek Ihalo Osethus Yaucian, ia kenal si kakek tua ini adalah salah satu pelindung hukum dari isana kebuang emas. Sem Biao Cisin adanya. Dengan cepat ia membentak keras tubuhnya segera meloncat ke depan sambil mengirim satu pukulan berhawa dingin. Sem Biao Cisin tidak menduga datangnya serangan tersebut mendadak sepasang telapak tangannya yang sedang melancarkan serangan cengkeraman berubah jadi serangan pukulan. Dengan gerakan dari bawah ke atas ia menerima datangnya serangan tersebut dengan keras lawan keras. Beraak, diiringi suara ledakan yang amat keras terdengar Pek Ihalo Osethus membentak nyaring tubuhnya berjumpalitan beberapa kali di tengah udara kemudian melayang turun delapan dipa ke arah belakang. Sebaliknya tubuh Sem Biao Cisin pun kena tergeser hingga tanpa bisa ditahan lagi mundur dua langkah dengan sempoyongan. Dengan terjadinya bentrokan pukulan barusan ini dalam hati si Pek Ihalo Osethus Yaucian mulai merasakan bila tenaga luakangnya masih kalah satu tingkat dengan tenaga luakang musuh. Kendati begitu gadis ini tidak mau memperlihatkan kelemahannya, baru saja tubuhnya melayang turun ke atas permukaan tanah mendadak laksana kilat menyambar ia sudah menerjang kembali ke depan sambil melancarkan serangan-serangan pukulan serta tendangan yang amat gencar. Hanya di dalam sekejap metu gadis tersebut sudah melancarkan lima belas jurus serangan dasyat serta delapan buah tendangan kilat serangan-serangan gencar ini hampir saja membuat Sem Biao Cisin tak ada kesempatan lagi untuk balas mengirimkan pukulan. Sewaktu Pek Ihalo Osethus melancarkan serangan tadi, si perempuan cantik dari balik kabut sudah merogoh ke dalam sakunya menggenggam pasir beracunnya yang amat lihai itu. Sedikit kakinya menutul permukaan tanah ia sudah berkelebat ke sisi tubuh pemuda tersebut dan memperhatikan keadaan di sekitar tempat itu dengan cepat dan teliti. Ia mengerti jelas kedatangan dari Sem Biao Cisin tentu bukan seorang diri saja ia tentu membawa serta pembantu-pembantunya yang ada kemungkinan sebentar lagi bakal tiba di sana. Oleh sebab itu paras mukanya berubah jadi sangat tenang sekali. Dugaannya sedikit pun tidak salah, sewaktu Sem Biao Cisin melangsungkan suatu pertempuran yang amat seru dengan Pek Ihalo Osethus, dari dalam hutan terdengarlah suara bentakan yang sangat ramai berkumandang keluar disusul munculnya dua orang lelaki suku Biao yang tinggi besar dan hitam seperti pagoda. Laksana kilat yang menyambar dengan kecepatan yang luar biasa kedua sosok bayangan tersebut menurut ke arah Tantia Beng yang sedang bersemedi. Melihat kejadian itu si perempuan cantik dari balik kabut jadi amat cemas bercampur besar, pergelangan tangannya dengan cepat diayunkan ke depan melancarkan serangan dengan pasir beracun ciet cai sikut sin sahnya menyambut kedatangan lelaki hitam tersebut. Angin gunung bertiup kencang seketika itu juga laksana kilat yang menyambar seluruh angkasa di sekeliling tempat itu sudah dipenuhi dengan dua lapis kabut berwarna-warni. Kedua orang lelaki kasar berwarna hitam yang tinggi besar seperti pagoda ini bukan lain adalah Hek Yang Sin serta Cisa Sin dua orang bersaudara. Walaupun sifat mereka amat buas dan keji tetapi setelah menemui serangan senjata kejam yang sangat beracun dan tersebar memenuhi angkasa ini tidak berani juga berlaku gegabah. Mendadak mereka berdua melancarkan satu pukulan ke depan menghajar lapisan kabut berwarna-warni itu sedang tubuhnya dengan meminjam kesempatan tersebut mencelat mundur ke belakang dan secara berpisah melayang kurang lebih satu kaki jauhnya dari tempat semula. Si perempuan cantik dari balik kabut sesudah berhasil mengundurkan musuh tangguhnya dengan cepat ia mengambil kembali segenggam pasir beracun. He, 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 jika kalian tidak takut mati, ayo pada maju menyerang tantangnya sambil tertawa dingin tiada hentinya. He, yang sin serta cisa sin saling bertukar pandangan sekejap, untuk beberapa saat lamanya mereka tak berhasil mendapat care yang baik untuk menerjang ke depan, karena itu mereka berdua jadi berdiri mematung di tempatnya masing-masing. Mendadak laksana bertiupnya segulung angin taupan, hek yang sin segera berkelebat balik ke dalam hutan kemudian sambil mematahkan sebatang ranting kayu sebesar mangkuk ia kembali lagi ke tempat semula. Ayuh terjang bentaknya keras. Sereet tubuhnya dengan menimbulkan suara desiran tajam berkelebat menerjang ke arah Tankiya Beng. Si perempuan cantik dari balik kabut jadi merasa sangat cemas ia menjerit melengking pasir beracun yang digenggamnya kembali diayunkan ke depan. Hek yang sin adalah seorang tolol dengan demikian care yang terpikir olahnya pun suatu yang tolol pula, mendadak ia membentak keras, lengannya digetarkan lalu dengan menggunakan ranting pohon siang beserta dedaunnya diayunkan ke depan menyambut datangnya serangan pasir beracun tersebut. Dasar mereka memiliki tenaga dalam yang luar biasa sempurnanya, ranting pohon siang tersebut dengan dipenuhi tenaga dalam yang maha sempurna segera menyapu ke arah depan dan memunahkan datangnya pasir beracun tersebut sehingga pada tersebar berceceran di atas permukaan tanah. Menanti si perempuan cantik dari balik kabut hendak merogoh ke dalam sakunya kembali, bersama-sama dengan ranting pohon siang tersebut ia sudah menerjang datang memaksa perempuan tersebut buru-buru harus gerakan telapak tangannya menyambut datangnya serangan tersebut. Begitu Hek yang sin berhasil dengan perbuatannya ini, Cisa sin segera bersuit nyaring, tubuhnya dengan cepat menerjang ke arah Tantia Beng dengan gerakan yang paling kilat. Jangan dikata Pek Ihalo Osat yang jauh berada 5-6 kaki dari tempat kejadian itu, sekalipun si perempuan cantik dari balik kabut yang hanya berjarak beberapa depa pun tidak sempat untuk menggerakkan badan memberi pertolongan. Kelihatannya serangan dari Cisa sin yang tinggal 5-6 depa ini bakal menghancurkan batok kepala pemuda tersebut. Sekonyong-konyong. Serentetan cahayan kehijau-hijauan laksana kilat yang lewat berkelebat datang dari tengah angkasa dan langsung menggulung seluruh tubuh Cisa sin. Hawa pedang berdesir memenuhi angkasa disertai rentetan cahaya tajam, dalam keadaan terperanjat Cisa sin berteriak keras. Tubuhnya yang semula menerjang ke depan dengan paksa ditahan dan mencelat mundur ke belakang dengan tepatnya berhasil menghindarkan diri dari serangan tersebut. Orang itu telah berhasil mendesak mundur Cisa sin segera melintangkan pedangnya di depan dada dan berdiri di sisi tubuh Tan Kiabeng. Ketika Eloo Cui Tai dengan rasa cemas menengok ke arah orang itu sebentar saja hatinya jadi lebda kembali. Kiranya orang itu bukan lain adalah motan hang adanya. Orang-orang dari pihak Isana keburang emas bukan cuma di antara mereka bertiga saja, berhubung gerakan dari Sambiao Cisin. Paling cepat maka ia jauh berada di paling depan disusul oleh Cisa sin dua bersaudara. Sebentar kemudian sisanya berturut-turut menyusul datang di tempat itu sehingga hanya sekejap mereka empat penjuru sudah dikurung dengan selapis tembok manusia. Ketika itulah dari antara para jago Isana keburang emas mendadak terdengar suara yang gaduh disusul jeritan kaget bergema memenuhi angkasa. Ak-a-ah lapor Sambiao Hu Hoat. Cihua Kong Cu sudah mendapat selaka teriak mereka hampir serentak. Sambiao Cisin yang sedang melancarkan serangan ilmu telapaknya untuk mendesak mundur Siaw Cian, mendadak mendengar suara jeritan tersebut hatinya jadi sangat kaget. Cui Hoa Kong Cu adalah anak murid yang paling disayangi majikan Isana keburang emas, kini secara mendadak ia kena dibunuh orang, dirinya sebagai pelindung hukum yang berkuasa di dalam gerakan ini belum saja mendapatkan jasa. Telah mengalami kejadian itu kontan saja membuat si orang tua yang berhati licik ini jadi kaget setengah mati, pikirannya amat kacau buru-buru ia menarik kembali serangannya dan melayang ke arah suara teriakan tadi. Sedikit pun tidak salah, ia menemukan seluruh paras muka Cui Hoa Kong Cu sudah berubah jadi hijau ke hitam-hitaman, dari tujuh lubang mengucurkan darah hitam yang kental sedang kaki kanannya kena ditabas putus, sedang manusianya sendiri sudah menemui ajalnya beberapa saat. Saking cemas bercampur gusar, seluruh rambutnya yang putih jadi pada berdiri, matanya yang sipit dipentangkan lebar-lebar dan memancarkan cahaya ke hijau-hijauan yang amat tajam. HMM peristiwa ini tentu hasil perbuatan kalian yang amat bagus teriaknya keras. Tubuhnya segera maju ke depan, sambil menuding ke arah si perempuan cantik dari balik kabut, dan mentaknya kembali dengan suara yang amat seram. Cui Hoa Kong Cu apakah kau yang turun tangan membunuhnya? HMM dia sendiri yang cari mati, lalu hal ini harus menyalahkan kepada siapa dengu si perempuan cantik dari balik kabut sambil menengadah ke atas. Pada saat itu Pek Ihalo Osep pun sudah kembali ke sisi tubuh Tan Kiabeng, mereka bertiga dengan membentuk posisi segitiga mengurung Tan Kiabeng di tengah kalangan. Ketika dilihatnya Sambi Yao Chi Sin menaruh perhatian yang sangat besar terhadap kematian dari Cui Hoa Kong Cu, tak terasa lagi Huxiao Chian menepuk-nepuk golok melengkung berwarna keperak-perakan yang tersoran pada punggungnya dan tertawa cekik ikan dengan sangat merdunya. Hii, hii, nonamu pun ikut mengambil bagian di dalam turun tangan menghukum bangsat cabul tersebut, bila kau merasa tidak puas, ayuh silahkan maju saja pada saat ini Sambi Yao Chi Sin benar-benar merasa amat gusar, napsu buasnya jadi membara. Baik, akan aku bunuh dirimu terlebih dahulu kemudian baru mencari perempuan rendah itu untuk membuat perhitungan seret. Dengan menimbulkan segulung tenaga pukulan yang mahadasyat serasa merekahnya Gunung Taisan, ia melancarkan satu pukulan menggunakan seluruh tenaga dalam yang dimilikinya. Pukulan tersebut benar-benar luar biasa sekali membuat ujung baju Huxiao Chian berkibar-kibar dan napasnya terasa jadi sesak. Kurang lebih lima depa di belakang Huxiao Chian adalah Tantia Beng bila ia menghindarkan diri dari serangan. Tersebut maka angin pukulan itu tentu akan menghajar ke atas badannya. Terpaksa sambil diam-diam ia menggigit bibernya dan gadis itu pun menggerakkan telapak tangannya menyambut datangnya serangan tersebut. Belah am dengan menimbulkan suara bentrokan yang amat nyaring, tubuh Huxiao Chian kena terpukul mundur empat lima langkah ke belakang, paras mukanya berubah jadi merah padam. Sambi Huxiao Chian sendiri pun segera merasakan lengannya jadi luka dan sakit, tubuhnya kena terdorong mundur dua langkah ke belakang. Ia sama sekali tidak menduga bila seorang gadis yang masih amat muda ternyata berani mengadu tenaga luakang dengan dirinya. Dengan cepat perhatiannya dipusatkan jadi satu, pukulan yang kedua dengan kecepatan yang luar biasa kembali menggulung ke depan. Pada saat itu Pek Ihalo Osat merasakan darah panas di dadanya bergolak amat keras, jantungnya berdebar-debar sedang napasnya agak tersengal-sengal. Melihat serangan kedua kembali meluncur datang, sekali lagi ia menggertak gigi, kakinya menginjak kedudukan Chi Wu, sepasang telapak tangannya membentuk gerakan lingkaran dan menyambut datangnya serangan dengan keras lawan keras. Sekali lagi mendengar suara bentrokan yang amat nyaring, tubuh Huxiao Chian dengan sempoyongan mundur tiga langkah ke belakang darah segar tak tertahan lagi menyembur. Keluar dari bibirnya yang kecil mungil membuat pakaian yang berwarna putih jadi ternodat tetesan darah segar. Motan Hang yang melihat berlangsungnya peristiwa tersebut dari samping segera merasakan hatinya amat sakit, kepingin sekali pada saat itu juga ia melakukan terjangan ke sana untuk mewakili gadis tersebut. Tetapi keadaan pada saat ini sangat berbahaya sekali, sekeliling tempat itu sudah dipenuhi dengan jago-jago lihai pihak isana keburang emas, hal ini memaksa dirinya sulit untuk meninggalkan tempat tersebut barang setengah langkah pun. Berbagai ingatan dengan cepat berkelebat di dalam benaknya, mendadak ia berteriak, kenapa kau harus menerima datangnya pukulan-pukulan bangsa tua itu dengan gerakan keras lawan keras cepat cabut keluar senjata tajamnya sejak terjunkan dirinya ke dalam dunia persilatan Pek Ihalo Oset belum pernah menggunakan senjata tajam untuk bergebrak melawan pihak musuhnya, kini setelah diperingatkan oleh Motan Hang, ia jadi teringat kembali dengan golok melengkung berwarna keperak-perakan dari Cui Hoa Kongcu yang tersoran pada pinggangnya. Dengan cepat ia mencabut keluar golok tersebut, di antara berkelebatnya cahaya keperak-perakan yang menyilaukan matu ia sudah menerjang maju ke depan. Setelah menceka golok lengkung di tangan kembali ia memuntahkan darah kental berwarna hitam, mendadak tubuhnya bergerak maju ke depan melancarkan serangan gencar ke arah Sambi Yau Cisin. Entah dari mana datangnya tenaga yang sangat besar, terjangannya kali ini benar-benar luar biasa golok lengkung di tangannya laksana senjata roda menimbulkan sinar yang tajam berkelebat dan menyambar ke sana kemari tiada hentinya. Hanya di dalam sekejap matu saja ia sudah melancarkan 18 buah bacokan. Sambi Yau Cisin yang berturut-turut melancarkan dua buah serangan dan berhasil melukai Xiao Qian, dalam tubuhnya sendiri pun merasakan golakan yang amat keras sesudah mengatur pernafasan. Belum ia sempat melancarkan serangan. Golok lengkung di tangan Pek Ihalo Oset sudah menerjang datang dengan diiringi suara sambar geledek serta kilatan halilintar. Dalam keadaan gugup tubuhnya kontan saja kena terdesak mundur sejauh 7-8 langkah. Sifat buasnya makin memuncak ia meraung keras seperti badak terluka. Ayuh maju semua bentaknya keras. Hancurkan dulu beberapa orang budak terkutuk ini sepasang telapaknya menekan ke depan, tubuhnya dengan cepat menerjang masuk ke dalam lingkungan cahaya keperak-perakan yang menyilaukan matu itu. Begitu ia memberi perintah maka jago-jago yang selama ini mengurung sekeliling tempat ini mulai menerjang laksana menggulungnya ombak samudera. Cahaya golok memenuhi angkasa, angin pukulan meneru-deru seketika itu juga suasana di tempat itu jadi amat tegang sekali. Sejak semula si perempuan cantik dari balik kabut sudah menduga akan hal ini, begitu melihat jago-jago dari isana ke burang emas mulai menerjang datang, pasir beracun yang tergenggam di tangan dengan cepat disambitkan ke depan. Di tengah lapisan kabut warna-warni yang amat tebal suara jeritan ngeri berkumandang saling susul menyusul, beberapa orang yang berada di paling depan kontan rubuh ke atas tanah dan seketika itu juga menemui ajalnya. Diikuti Motan Hang membentak keras, pedang panjangnya dengan membentuk pelangi yang panjang memenuhi ruangan menyambut datangnya serangan pihak musuh. Seketika itu juga suatu pertempuran yang mahasengit segera berlangsung di tempat itu. Si perempuan cantik dari balik kabut yang berturut-turut melancarkan serangan dengan beberapa genggam pasir beracun, untuk sementara berhasil menahan serbuan pihak musuh yang bolek dikata hendak adu jiwa itu. Tiba-tiba, segulung angin tajam membokong dari sisi tubuhnya, Hek Yang Sin sambil mencekal sebuah tangkai pohon syong yang besar dan kasar membabat dari arah samping. Melihat datangnya serangan bokongan tersebut Wu meijin lantas mengerti sekalipun dirinya menggunakan pasir beracun lagi juga tiada gunanya. Karena itu tubuhnya segera menerjang ke depan menyambut datangnya serangan tersebut dengan suatu serangan yang tidak kalah dasyatnya. Mereka bertiga boleh dikata merupakan jago-jago lihai kelas wahid di dalam dunia persilatan, ditambah pula kali ini mereka bertempur dengan taruhan nyawa, maka dari itu. Walaupun jumlah jago dari isana keburang emas amat banyak untuk beberapa saat lamanya mereka belum sanggup juga untuk menjebolkan pertahanan segitiga dari ketiga orang gadis tersebut. Suara teriakan kalap, bentakan gusar serta jeritan ngeri saling susul menyusul menggetarkan seluruh kalangan pertempuran, cahaya golok, bayangan pedang serta hawap pukulan menderu-deru dan berkelebat memenuhi angkasa. Pertempuran yang mahasengit ini berturut-turut berlangsung kurang lebih setengah jam lamanya sedang tankia beng selama ini masih tetap duduk bersila di tengah kalangan tanpa bergerak sedikitpun. Pek Ihalo Oset sambil menahan luka dalamnya yang parah melanjutkan pertempuran menyambut datangnya serangan-serangan serta terjangan-terjangan hebat dari pihak musuh, beberapa kali hampir-hampir saja ia rubuh saking tak tertahannya tetapi sungguh aneh sekali setiap kali ia menghadapi keadaan bahaya rasanya secara diam-diam ada segulung tenaga yang sedang menahan dirinya. Tiba-tiba gadis itu membentak keras, golok peraknya berkelebat tajam lalu menerjang ke depan dengan sangat ganas. Hanya di dalam sekejap mati berpuluh-puluh orang kena terbabat mati di dalam terjangannya yang sangat dasyat dengan mengandalkan golok beracun tersebut. Mu Meijien maupun Mu Tan Hang sama-sama tahu bila situasi pada saat ini sangat bahaya sekali dan sedikitpun tidak boleh berlaku ayal. Asalkan salah seorang jagoan dari Isana keburang emas berhasil menerjang masuk ke dalam lingkaran kepungan tersebut maka Tan Kiabeng akan segera menemui ajalnya. Karena itu mereka masing-masing berusaha mengeluarkan seluruh kepandaian silat yang dimilikinya untuk mempertahankan diri dan setiap serangan yang mereka lancarkan tentu disertai dengan sepuluh bagian tenaga dalam. Atau boleh dikata serangan ini adalah suatu care penyerangan mengadu jiwa. Sembiao Chi Sin serta Hek Yang Sin Chi Sasin ditambah pula beberapa orang jagoan lihai ternyata tidak berhasil juga membobolkan pertahanan dari ketiga orang gadis itu dalam hati Taurung merasa gusar juga. Terdengar pelindung hukum dari Isana keburang emas ini tertawa dingin tiada hentinya. He 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 he, bila mana malam ini ayamu tidak berhasil menyingkirkan kalian tiga orang budak rendah, aku malu untuk menjabat sebagai pelindung hukum Isana keburang emas teriaknya. Diam-diam mu meijin melirik sekejap ke arah Tan Kiabeng, terlihatlah pada waktu itu dari atas ubun-ubun pemuda tersebut mulai mengepulkan dua gulung asap tebal berwarna putih dan hijau yang segera memenuhi seluruh angkasa di sekeliling tempat itu, diam-diam hatinya merasa amat girang karena ia tahu latihan dari pemuda tersebut sudah hampir selesai. Dengan cepat ia berteriak sangat keras. Jangan dengarkan omongan setannya, adik Beng sebentar lagi akan sadar melihat kebandelan ketiga orang gadis tersebut, Sembiao Cisin jadi amat gusar. Tubuhnya segera menerjang ke depan sambil mengirim satu pukulan menerjang Housiao Cian. Serangannya kali ini sudah menggunakan seluruh hawa luakang yang dimilikinya, sudah tentu bukan alang kepalang dasyatnya. Pek Ihalo Oset dapat menghindarkan diri lagi, golok peraknya buru-buru dilintangkan ke depan dada sedang telapak kirinya diayun ke depan menyambut datangnya serangan tersebut. Bela ampek Ihalo Oset teriak angeri tubuhnya terpental sehingga jatuh terjengkang ke atas tanah. Sebaliknya Sembiao Cisin sendiri pun kena terpukul oleh hawa pukulan iblis Sian Imkong Sahmokanya sehingga tergetar dan mundur tiga langkah dengan sempoyongan. Sewaktu Pek Ihalo Oset jatuh terjengkang ke atas tanah itulah dua sosok bayangan manusia dengan kecepatan seperti terbang mendadak menerjang ke arah Tan Kiabeng. Melihat peristiwa tersebut Pek Ihalo Oset jadi amat terperanjat, mendadak tubuhnya menjelat ke atas kemudian laksana sambaran pelangi putih ia menerjang dari belakang bayangan tersebut. Di tengah kalangan dengan cepat berkumandang suara yang sangat mengerikan, dua orang bajingan yang baru saja melancarkan serangan bokongan sudah kena dibabat sehingga tubuhnya terpotong jadi dua bagian. Pek Ihalo Oset sesudah melancarkan serangan tadi tubuhnya dengan sempoyongan segera mundur beberapa langkah dan hampir-hampir saja rubuh kembali ke atas tanah. Buru-buru ia menancapkan golok peraknya ke atas tanah untuk menahan bobot tubuhnya, sedang dari mulutnya berturut-turut memuntahkan darah segar beberapa kali. Ketika itu, sebagian besar jago-jago lihai dari pihak isana keburang emas sudah dibuat gelusar oleh keadaan situasi yang dihadapan masing-masing dengan dekat dan buasnya menerjang ke depan. Sepasang telapak tangan dari Wu Mei Jin serta pedang panjang dari Mo Tan Hang semakin lama semakin terdesak sehingga tidak kuasa lagi untuk menahan datangnya serangan gencar tersebut, mereka mulai terdesak dan selangkah demi selangkah mundur ke belakang. Sem Biao Chi Sin sesudah mengatur nafas beberapa waktu lamanya kembali pentangkan sepasang telapak tangannya selangkah demi selangkah maju mendesak ke arah Wu Xiaochian. Wu Xiaochian pun buru-buru dongakan kepalanya ke atas, golok lengkung berwarna peraknya perlahan-lahan diangkat sejajar dengan dada, sedang telapak kirinya dengan dikerahkan sepuluh bagian tenaga luakangnya. Sem Im Kuan Sahmau Kiyong siap-siap melancarkan terjangan. Sikap serta keadaan wajahnya pada saat ini benar-benar mirip seorang perempuan iblis, rambutnya yang panjang terurai sepanjang dada, pakaian putihnya penuh dinodai dengan darah segar bahkan sampai pipinya pun penuh berlepotan darah, apalagi sepasang matanya memancarkan cahaya tajam yang sangat menakutkan. Walaupun Sam Biao Chi Xin adalah seorang bajingan pembunuh manusia yang tak berkedip, tetapi sesudah melihat keadaan dari sang gadis yang sangat menyeramkan itu saking terperanjat seluruh bulu kuduk pada berdiri agaknya selama ini belum pernah dia menemui perempuan yang sedemikian menakutkannya. Oleh sebab itu telapak tangannya yang sudah diangkat tinggi-tinggi tidak juga melancarkan pukulan ke depan. Demikianlah masing-masing pihak berdiri tegak memperhatikan posisi sendiri-sendiri. Mendadak sepasang biji matohus Yao Chi yang membalik, tubuhnya dengan sangat lemas rubuh ke atas tanah dengan menimbulkan suara nyaring. Melihat kejadian tersebut Sam Biao Chi Xin rada melengak, tetapi sebentar kemudian malah ia tertawa terbahak-bahak telapak tangannya segera didorong ke depan mengirim segulung angin pukulan yang amat dasyat serasa mengamuknya ombak samudera tertimpa angin taupan. Bila manat pukulan ini dengan tepat berhasil menghajar sasarannya maka tak ampun lagi Hu Xiao Qian serta Tan Kiabeng akan hancur jadi gepeng. Di mana gulungan angin keras menyambar datang, tampak bayangan manusia berkelebat. Di antara gemuruhnya suara bentrokan, tubuh Sam Biao Chi Xin terpukul pental sejauh enam-tujuh langkah ke belakang dengan sempoyongan. Tahan mendadak di tengah kesunyian kembali bergema datang suara bentakan yang nyaring laksana pekihkan laga sakti, seketika itu juga semua orang yang hadir di sana merasakan telinganya mendengung dan secara samar-samar terasa rada sakit. Dengan wajah penuh perasaan terperanjat dan heran orang-orang itu mulai mengalihkan pandangannya ke arah mana berasalnya suara tersebut. Tampaklah Tan Kiabeng dengan sangat gagah dan tenaganya pulih seratus persen berdiri di antara ketiga orang itu. Hang Moi terdengar suara dari pemuda tersebut menegur, tolong kau jaga baik-baik Xiao Qian, biarlah aku yang membereskan manusia-manusia bajangan ini. Mendadak tubuhnya melangkah maju satu tindak ke depan dan menerjang ke hadapan Sam Biao Chi Xin. Jengeknya dingin. Menggunakan kesempatan sewaktu orang lain terluka melancarkan serangan bokongan terhitung manusia macam apakah tahu. Kalau memang kedatangan saudara-saudara ke daerah Tionggoan khusus hendak menjadi jago, mari, marilah. Kita tak usah sungkan-sungkan untuk melakukan suatu pertarungan. Kiranya sewaktu Xiao Qian rubuh ke atas tanah dan berada dalam keadaan yang kritis itulah Tan Kiabeng telah tersadar dari latihannya dan menerima datangnya angin pukulan dari Sam Biao Chi Xin tersebut. Sam Biao Chi Xin yang sama sekali tidak menduga akan datangnya serangan tersebut kontan saja tubuhnya tergetar amat keras, darah panas dalam dadanya terasa bergolak sangat keras dan tak kuasa lagi tubuhnya terpental mundur beberapa langkah ke belakang. Dalam keadaan sangat kaget dan bergidik, tak sepatah katapun yang bisa ia ucapkan keluar. Sambil tertawa nyaring kembali Tan Kiabeng mendesak maju dua langkah ke depan ejeknya. Terima kasih telah menonton!